hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Belek Project disini ada Yamaha Solgiti 115 guys jadi hari ini kita akan melakukan upgrade atau bore up Yamaha Solgiti 115 ini menjadi 150 cc-an guys ya nanti kita akan pasang piston ukuran 58 boring terus noken as produk BRT juga ya Oke nanti trotel bodinya juga kita akan ganti dengan gunakan trotel body Sean RC pokoknya simak terus ya secara bore up Yamaha Solgiti 115 ini menjadi 155 cc masih bersama bro Imam kali ini jangan lupa yang belum subrek silahkan tekan tombol subreknya yang belum share silahkan share agar yang lain juga tahu simak terus video kami sampai beres salam gaspol Oke jadi ini part yang akan kita pasang ya ini partnya casting iron produk dari BRT ini super block ya forget piston ini sudah satu set ukuran pistonnya ini sudah dikasih sepi pen pokoknya lengkap ya ya pen piston nih ini ukurannya 58,5 ya ini kalau dipasang di Yamaha Milchis Solgiti 115 menjadi 150 cc-an Oke nanti kita akan pasang juga ini untuk mengimbangi apa ya hisapan dari piston 58 ini kita akan pasang trotel bodi Sean RC ya ini satu LB dengan diameter 2 dengan diameter 28 ya Sean RC Oke ini noken asnya Oke ini menggunakan produk dari di Master kembali juga ya semuanya simak terus hasilnya apakah Yamaha solgiti ini bisa naik gratis tenaganya masih bersama bro imam salam gaspol oke Assalamualaikum warahmatullahi untuk membongkaran mesin standarnya sudah beres ya ini ini kondisi pistonnya ya ini piston bawahnya seperti ini untuk kilometernya kami tidak tahu karena ini sudah dirubah dengan menggunakan tridometer kawan jamaah X-Rate ya untuk yang lainnya kayak stang seher kondisinya oke jadi Alhamdulillah untuk mesinnya dalam kondisi sehat walafiat jadi ini lebih gampang untuk melakukan perubahan barab ya jadi kita akan melakukan perubahan di bagian depan saja untuk bagian belakang semuanya kondisinya dalam keadaan maksimal V simak terus ini wujud dari boring yang akan kita pasang kita aplikasikan di Yamaha solgiti 115 ini Oke ini produk dari BRT dengan diameter 58,5 ya ya pokoknya kita akan simak hasilnya mudah-mudahan kok hasil dari suara mesinnya juga halus telah pasang boring ini oke guys pokoknya salam gaspol untuk Yamaha solgiti ini oke guys ini wujud dari pistonnya juga ini ya pistonnya 58,5 dengan pin ukuran 13 clap standar struk standar kompresi nanti akan jadi 11 ya guys oke jadi setelah pasang piston ukuran 58 produk dari BRT ini nanti kompresinya ini akan naik menjadi 11 oke ini udah ada dari rumusan dari pembuatnya ya jadi nanti 11,1 maka motor ini wajib menggunakan minimal pertamak ya jangan premium nanti jangan pertalit mohon maaf jangan pertalit nanti motornya akan cepat panas ya minimal pertamak kalau udah 11 oke salam gaspol oke setelah kita bongkar bagian komponen head ya untuk buat mendukung lainnya nanti clapnya kita akan ganti ya ini sudah mulai luka guys sudah mulai apa ya bergaris ya bergaris halus jadi ini di apa ya disarankan atau diwajibkan diganti agar kedepannya lebih awet lagi oke untuk knock on us nanti kita menggunakan produk BRT T1 silap otomatis sekirulang nanti kita akan parting police ini setelahnya setelah bora up harian ya jadi motor ini sering dipakai turing atau jarak jauh juga jadi untuk bagian headnya kita tidak lakukan perubahan secara ekstrim agar bisa dipakai jarak jauh salam gaspol oke setelah kita bongkar semua ya mesin bawaan Yamaha Solgiti 115 ini dan kita akan mulai merakit piston boring produk dari BRT ini dengan diameter 58,5 oke kali ini bro emang sedang merakit ring pistonnya untuk rumus pemasangan ring pistonnya kita menggunakan bawaan Yamaha Mioji dengan kode 54p karena ini produk-produk dari 54p ya Solgiti 115 ini oke nanti untuk rumus lebih lengkapnya saya taruh videonya ada di deskripsi mungkin itu aja informasi sementara kita tunggu setelah beres pemasangan ring piston lalu kita akan install pistonnya di Yamaha Solgiti oke guys kita mulai pemasangan pistonnya jangan lupa ya untuk tanda pistonnya kalian perhatikan in-ex nya tiap piston produk-produk racing pasti berbeda-beda untuk produk dari BRT sendiri ini ya ini ada di atas jangan lupa ya jangan sampai ketukar untuk produk yang lainnya tetap lihat titiknya ya kalau tidak ada tidak ada tanda ini kalian wajib ukur ya dengan menggunakan jangka solong oke mungkin itu aja informasinya berlima masih dalam proses pemasangan sepi pen pistonnya oke kita mulai pemasangan untuk piston dan boringnya ya jangan lupa sebelum pemasangan kalian dan lapisin dulu dengan oli ya agar pemasangannya tidak seret oke oke guys kita masih dalam proses pemasangan boring dan pistonnya oke 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 guys Alhamdulillah boring dan piston produk dari BRT dengan diameter 58,5 ini sudah terpasang sempurna setelah ini kita akan perbaiki bagian dari head-head nya ya dari komponen head nya dari seal clap, dari porting police, dari penggantian seal clap juga ya oke, simak terus guys hasilnya salam gasol terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke guys setelah menonton Terima kasih telah menonton Ini sudah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Soket 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih bro imam Sudah membagikan tipsnya Semoga video ini bermanfaat buat semuanya Sampai berjumpa di video selanjutnya Dan konten-konten yang sangat bermanfaat Khususnya menangani permasalahan jamaah injeksi Jangan lupa guys kalau berjumpa dengan bro imam Salam Gas Paul Sub indo by broth3rmax